Saya Elvina Veronica, NIM 158, disini akan melakukan analisi pemeriksaan derma. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama si Dr. Elvina, dokteran ujian pada hari ini. Sebelumnya, kalau berhubungan nama Bapak siapa? Steve. Umurnya berapa tahun Pak? 30 tahun. Berkerjaannya apa Pak? Saya yang swasta. Anak-anak keluhan apa ya Pak? Begini dok. Selama setahun, saya secara rutin berhubungan dengan istri saya, tetapi sampai sekarang istri saya masih belum hamil. Saya ingin mengecek kesebelahan saya. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi disini saya akan melakukan analisi pemeriksaan derma Bapak. Mungkin Bapak akan mengatakan tidak nyaman, karena Bapak akan melakukan masturbasi atau pemeriksaan prostat untuk mengeluarkan sampel derma Bapak. Dan itu juga, Bapak juga tidak berhubungan intim dengan istri Bapak selama 2-5 hari sebelum waktu pengambilan sampel. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik Pak, jadi ini wadah penampungan spermanya. Nanti Bapak sudah ada data lagi ke saya 2-5 hari kemudian setelah sampel spermanya ditampung di sini. Sebisa mungkin setelah sampel spermanya ditampung, langsung dibawa ke sini ya Pak, kurang lebih dalam waktu 1 jam, agar hasil analisi spermanya dapat yang terbaik. Selain itu juga Pak, waktu pembawaan sampel, kurang lebih suhunya 20-40 derajat celsius. Adanya juga sudah steril ya Pak. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh ya, ini Pak bisa disimpan. nanti datang lagi ke saya 5 hari kemudian, sesudah diisi sampel yang lainnya. Oke dok, saya akan datang lagi kurang lebih dalam waktu 5 hari ke depan. Saya tunggu ya Pak. Iya. Ini dok. Baik, saya akan tempelkan identitas Bapak untuk serta tanggal penerimaan sampel ini. Bapak bisa kembali ke tempat Bapak dan bisa mengambil lagi besok sore untuk mengetahui hasilnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan analisis sperma antara lain APD, handscun, kertas latmus, reagempa warna A seperti safranin, kamar hitung, objek glass, cover glass, sampel sperma sendiri yang sudah diberi label identitas pasien, pipet, tisu, serta mikroskop. Sekarang saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah sebelum melakukan lekosedun. Sekarang saya akan menggunakan APD. Setelah menggunakan APD berupa handscun dan masker, saya akan melakukan pemeriksaan makroskopis terlebih dahulu. Pertama, dengan analisis sampel sperma, saya akan melihat warnanya. Di sini warnanya normal, yaitu putih keabuan, tidak ditemukannya warna merah yang menandakan adanya darah ataupun warna kuning yang berupakan adanya percampuran urin dan bakteri infeksi lainnya. Setelah itu, saya akan melihat kisah baunya dengan membaunya. Baik, saya sudah membaunya. Di sini hasil baunya pun normal karena berbau seperti bunga flamboyant ataupun kapolit. Tidak ditemukan bau pustuk yang menyengat. Saya akan mengukur likuifasitas sampel sperma ini. pada alur penetrasi sampel ini, harusnya sampel ini keras seperti gel. Lalu setelah dibiarkan di udara terbuka selama 15-60 menit, maka akan menjadi encer. Saya akan membiarkannya di udara terbuka selama 15-60 menit. Sudah 60 menit, saya akan memastikan kekentalannya, baik hasil likuifasinya atau kekentalannya normal karena sampelnya sudah mulai encer. Sekarang, saya akan melakukan pemiksaan fisikositas pada sampel sperma ini. Pemiksaan ini baru dilakukan setelah sampel mengalami likuifaksi. Saya akan mengambil sampel dengan menggunakan pipet dan apabila hasilnya normal, maka ketika diambil, sampelnya tidak akan memanjang lebih dari 2 cm. Baik, seperti ini hasilnya normal di bawah 2 cm. Apabila hasil pemanjangan lebih dari 2 cm, artinya ada gangguan pada esim likuifaksi pada kostat itu sehingga akan menghambat pembuahan sperma. Karena saya akan melihat volume-nya, di sini volume sperma-nya normal yaitu kisaran 1,5 mm sampai 6 mm. Lalu, saya akan melakukan uji keasaman pada sampel sperma ini. Saya akan mencelupkan kedua lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru yang menandangkan lakmus merah itu asam, lalu lakmus biru itu basah. Lalu, saya akan meniriskannya dan menunggu selama-lamanya berapa lama. Di tiriskan, kita akan mengamati hasil warna pada kertas lakmusnya. Kertas lakmus yang biru tetap berwarna biru, sedangkan kertas lakmus yang merah berubah warna menjadi biru, yang mengidentasikan bahwa lakmus ini basah. Menandakan bahwa lakmus ini normal, karena pH sperma normalnya itu 7,2 sampai 8. Sekarang, saya akan melakukan pengamatan mikroskopis dengan cara membuat apusan pada sampel. Pertama, dengan menggunakan optikless, saya akan mengambil sampel sperma dengan menggunakan pipet, lalu meneteskannya, terbanyak 1 sampai 2 tetes. Setelah itu, saya akan menggunakan cover glass untuk meratakan apusan dan menutupnya. Sesudah itu, saya akan membawanya ke mikroskop untuk diamati. Pada pemiksa sampel yang normal, pada hasil pemiksa mikroskop, tidak ditemukan adanya eritrosi ataupun leposit ataupun sel-sel bakteri infeksi lainnya. Pemiksaan mikroskop yang saya gunakan tadi yaitu 100 kali. Nah, pada pemiksaan normalnya saat dilihat di bawah mikroskop, anatomi normal fermanya itu ada acrosor, ada kepala sperma, badan sperma, dan ekosperma. Jumlah sperma normal apabila ditemukan sekitar 20 juta sperma tosoa per mili. Sedangkan, untuk dihargai spermanya normal apabila kakakannya maju ke depan. dan abnormal apabila gerakannya hanya diam di tempat walaupun ekoran sudah bergerak-gerak. Sesudah itu, kita ubah perbesarannya menjadi 40-45 kali untuk melihat jumlah motilitas sperma. Catatan tambahan untuk bantuan pemperwarnaan motilitas pada sperma dapat menggunakan pemwarnaan safranic kristal violet. Jika hasilnya morpologi sperma tidak normal, mengidentikrasikan adanya gangguan kelainan fertilitas sperma. Ini jika seperti ini, kita secara menghitung perma yang aktif dan tidak secara siksar seperti ini. lalu untuk menghitung total motilitas sperma-nya, kita harus mengetahui berapa persen jumlah sperma yang bergerak, tidak bergerak, ataupun yang mati. Berdasarkan pengamatan tadi, ada sampel sperma yang terlihat pasif untuk memastikan apakah dia bergerak pasif, tapi hidup kita menggunakan perperiksaan warna khusus. Pertama, dengan menggunakan objek kelas lagi, saya membuat hapusan sikma. Lalu saya akan memberikan reagen atau tetes EOC 5% dan reagen negrosin 5%. Setelah diberikan, saya akan menutupnya dan mengamatinya kembali di bawah mikroskop. Setelah diamati di mikroskop kembali, saya akan menghitung kata jumlah sperma yang mati atau tidak. Jika sperma mati, warnanya akan warna merah setelah diperwarnaan tadi, sikma yang hidup akan tetap warna putih. Pada jumlah sperma yang normal itu kurang lebih ada 75% dari sperma yang hidup. Sedangkan, untuk menghitung jumlah total sperma yang ada, yaitu kita menghitung jumlah sperma yang hidup, bergerak aktif maupun bergerak pasif. Setelah itu juga, saya akan mengamati apakah adanya aguditinasi ataupun tidak pada prepara sampel tersebut. Jika pada normalnya, maksimal di bawah 5 yang ditemukan aguditinasi per lapang pandang. Aguditinasi ini bisa berupa penempelan antar kepala sperma maupun badan sperma ataupun ekosperma. Lalu, di sini saya akan meneriksa kekentalan dan konsentrasi sperma dengan penggunakan pemiksaan kamar hitung. Pertama, saya akan mengambil sampel sperma dan menaruhnya pada kamar hitung. Ditetapkan secukupnya. Sesudah itu, saya akan membawanya ke mikroskop untuk diamati. Berdasarkan hasil pemukuran kamar hitung tadi, kita mengetahui bahwa sperma dalam keadaan momospermia di mana jumlahnya itu kisaran 20 juta per mili. Serma tidak dalam keadaan oligospermia ataupun aspermia. Nah, ini pemiksaan mikroskopis sudah selesai dilakukan. Berdasarkan hasil pemiksaan mikroskopis tersebut, kita mengetahui bahwa motilitas sampel ini normal dan itu tidak ditemukan adanya aglutinasi. Morfologinya pun normal. Lalu, saya akan membalikkan alat yang digunakan ke tempat semula serta membuang barang-barang sekali pakai pada tempat-tempat asmedis. Sesudah itu, saya akan melakukan tujuh tangan tujuh langkah. Pak, ini hasil pemiksaan analisis semennya. Berdasarkan hasil analisisnya, secara umum, kondisi sperma-bapak itu normal dan bagus. Volumenya normal, bantus sperma-bapaknya normal, tidak ditemukan adanya infeksi ataupun bakteri serta kelainan lainnya. Mungkin lain kali Bapak bisa membawa istri Bapak ke sini untuk di-check up juga pemiksaan fertilitas istri Bapak. Sampai situ, Pak, ada pertanyaan? Tidak ada. Ini, Pak, hasil pemiksaannya bisa disimpan. Oke.